Tungku pembakaran sembahyang yang baru akhirnya selesai. Petugas tampak sibuk mengatur posisinya. Kelenteng Dewa Tanah berusia lebih dari 300 tahun di tainan ini selalu ramai, karena dipercaya dapat mendatangkan rezeki. Pihak kelenteng membongkar tungku pembakaran kertas sembahyang yang lama dan menggantinya dengan tungku baru yang ramah lingkungan. Sementara itu, 350 batatua sisa dari tungku pembakaran lama, kini menjadi barang keberuntungan yang sangat diminati umat. Batu batatua tersebut berasal dari tungku pembakaran yang telah berusia lebih dari 10 tahun sehingga dipenuhi debu. Meskipun batu batat tersebut terlihat usang dan tidak menarik, tetapi umat percaya bahwa batu batat tersebut memiliki kekuatan yang dapat mendatangkan keberuntungan. Oleh karena itu, pihak kelenteng mempersilahkan umat untuk menyumbang dana guna membantu biaya renovasi tungku pembakaran dan mendapat respon yang sangat antusias. Semua orang mengharapkan keberuntungan, namun barang-barang yang dianggap dapat membawa reseki hanya berfungsi sebagai penyemangat, sementara upaya pribadilah yang tetap menjadi kuncinya. Terima kasih telah menonton!